Pebirsa Apriliano Marco Jahang, atlet Kempo asal Manggarai, kembali meraih medali emas di kejaraan dunia Kempo yang diselenggarakan di Turki pada 25 hingga 31 Oktober 2021 lalu. Atas keberhasilan ini, Marco Jahang mendapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Manggarai. Apriliano Makro, atlet Kempo asal Manggarai, NTT, menyabet medali emas di kejaraan dunia Kempo yang berlangsung 25 hingga 31 Oktober 2021 di Turki. Marco merupakan salah satu atlet dari 14 atlet yang dikirimkan oleh Indonesia di kejuaraan tersebut. Setibanya di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Marco disambut meriah oleh pemerintah Kabupaten Manggarai. Marco kemudian di arah keliling kota Ruteng dengan menggunakan mobil humas Bupati Manggarai dan berakhir di kantor Bupati Manggarai. Bupati Heribertus Nabit langsung menyambut Marco di tangga masuk ke lantai 2. Namun, Bupati tidak bisa mengikuti acaranya karena Bupati pada waktu yang sama mengikuti rapat di DPRD. Marco juga dikenakan jas songke menggarai oleh Wakil Bupati Heri Ngabut. Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut mengatakan, pemerintah dan rakyat menggarai bangga atas pencapaian atlet 16 tahun tersebut. Marco telah mengharumkan nama menggarai di kancah internasional. Pemerintah berjanji akan memberikan apresiasi untuk Marco. Dengan kehebatan ini ada jalan melalui jalan prestasi sekirip saja. Pemerintah bisa mendorong itu supaya melancarkan perusahaan. Marco mengatakan emas yang didapatkan sesuai harapan dan komitmennya. Walau awalnya sempat tidak percaya diri saat menghadap lawannya asal Nigeria. Sebab lawannya pernah mengalahkan temannya dan dia mendapatkan emas saat kejuaraan dunia di Portugal. Namun berkat semangat dan kerja keras akhirnya berhasil mengalahkan lawan. Pemerintah saya bertemu dengan atlet dari Nigeria. Atlet dari Nigeria saya mengalahkan teman saya dari keseluruhan. Pemerintah bernama Kevin, juara dunia di Portugal mendapat medali kemas. Jadi saya sempat drop juga saat melawat ke Tara di Pemerintah. Karena Tara bisa mengalahkan Kevin seorang juara dunia di Portugal. Demi Tuhan punya rencana lain, saya ditampilkan itu. Ketua Federasi Kempo Indonesia Cabang Manggarai, Kanis Nasak, mengungkapkan kejuaraan tersebut merupakan kebanggaan bangsa dan Kabupaten Manggarai. Sehingga mulai saat ini Marco merupakan aset berharga buat Kabupaten Manggarai dan Indonesia. Kanis Nasak berharap pemerintah Kabupaten Manggarai terus memperhatikan dan memajukan bidang olahraga di Kabupaten Manggarai sehingga bisa mencetak prestasi di kanca nasional dan internasional. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardo, TVRI, NTT.